Halo BNB People, kembali lagi nih sama Adele. Setelah kemarin kita membahas visit farm di Jepang, kali ini BNB Koi Oficial akan membahas something new. Check it out! Nah, sekarang Adele akan membahas seputar show ikan koi. Koi show by general merupakan pameran di mana pemilik ikan koi mengamerkan ikan-ikan koi mereka yang paling indah dan berkualitas tinggi. Ini adalah ajang kompetisi di mana ikan koi dinilai oleh para juri berdasarkan kriteria tertentu dan penghargaan diberikan kepada ikan-ikan yang memenuhi standar tertinggi. Di Indonesia sendiri sangat banyak sekali ajang koi show, mulai dari show di daerah-daerah di Indonesia dan ada juga yang bergansi seperti ZNA dan Nusatik. ZNA itu adalah kepanjangan dari Jan Nippon Airinkai. Apa sih itu? ZNA adalah sebuah asosiasi internasional dengan cabang di seluruh dunia untuk kemajuan hobi koi. For your information, BNB sudah pernah loh mengikuti acara ZNA di Indonesia. Sedangkan Nusatik adalah Nusantara Aquatic yang merupakan pameran ikan hias internasional terbesar di dunia yang diselenggarakan oleh anak bangsa Indonesia. Kita juga udah pernah loh ngikutin acara Nusatik bulan Juli lalu. Kalau kalian kepo nih sama konten Nusatik kita, Adele udah sertakan link di pojok kanan. Eits, sehabis lihat konten ini ya nontonnya. Yuk kita lanjut! Hmm, apa aja sih kategori-kategori yang ada di koi show? Kategori koi show di tiap event berbeda-beda. Tetapi secara umum dibagi menjadi lima bagian, yaitu kategori A, B, C, D, 5 dasar, eh? Becanda, 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 becanda. Maksud Adele itu kategorinya A, B, C, D, dan E ya, BNB people. Untuk kategori A meliputi gosanke, yaitu Kohaku, Taisho Sansoku, atau Sanke, Soa Sansoku. Hmm, kenapa ya di kategori A hanya ada ko sanke saja? Karena kategori ini adalah status sosial tertinggi di dunia ikan koi yang berasal dari golongan gosanke, yaitu Kohaku, Sanke, atau Soa. Dan gosanke itu memiliki historis yang panjang. Dan for your information, kebanyakan Grand Champion itu betina, guys. Karena secara bodi, betina lebih unggul daripada jantan. Grand Champion B sampai dengan E adalah penghargaan yang cukup baru dan umumnya merupakan peringkat tertinggi non-go sanke di acara koishow. Untuk kategori B adalah keturunan dari kategori A, yaitu ada Shiro Utsuri, Koromo, Ochiba, Kinginrin A, dan Kujaku. Untuk kategori C meliputi Hikari Muyomono, Tancho, Kawarimono A, Doitsu, Kinginrin B, Goshiki yang merupakan keturunan dari kategori B. Untuk kategori D meliputi Asagi, Shushui, Beko, Hikari Utsuri Mono, dan Hiki Utsuri Mono yang merupakan keturunan dari kategori C. Dan yang terakhir kategori E meliputi Kawarimono, Kinginrin C, dan Hikari Muji Mono yang merupakan keturunan dari kategori D. BNB People BNB People sekarang pahamkan kategori-kategori ini adalah hasil persilangan rekayasa genetik yang dilakukan oleh breeder-breeder di Jepang. Next, kita akan membahas penilaian juri. Juri itu bersifat subjektif, tapi secara general parameternya adalah overall beauty. Penilaian juri dilakukan secara tepat dan subjektifitas mereka masing-masing. Makanya diadakan voting untuk menentukan juaranya. Kompleks banget ya! Kalian mau nggak jadi juri ikan koi? Selanjutnya, kita akan membahas award-nya. Apa saja sih award di koi show itu? Award itu meliputi juara Grand Champion. Nah, Grand Champion itu adalah juara dari semua juara yang ada di sebuah koi show. Yang paling wahid lah BNB People! Untuk kategori Grand Champion itu, ada Grand Champion A, B, C, D, dan E di size up to 80 cm. Kemudian ada kategori Best in Size. Kategori Best in Variety. Matcher Champion di size 61-70 cm. Adult Champion di size 51-60 cm. Yang Champion di size 41-50 cm. Junior Champion di size 31-40 cm. Baby Champion di size 21-30 cm. Mini Champion di size 13-15 cm. Super Mini Champagne di size up to 12 cm. Kemudian ada Most Handling, Most Entry, dan Most Points. Begitulah penjelasan Adele tentang koi show. Buat bahas dasarnya aja, sudah cukup kompleks ya. Dan rangkaian acaranya juga terbilang cukup lama dan padat. Jadi, apakah ikan kalian ingin dikonteskan di koi show? Pasti kalian bisa kok! Gan bate! Kira-kira setelah ini, bahas apa lagi ya BNB People? Kalau ada saran dan masukan, komen di bawah ya. Sampai jumpa di konten kita selanjutnya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk tahu konten-konten kita di BNB Koi Official. BNB Koi Center, Nice Koi Bring Happiness! Bye-bye! Muaah!